Hai apaan ya Bu sabar gue buka dulu oke Halo gue ready kali ini gue sendiri kali ini gua sama Martin kalau kita itu ada YouTube lagi itu namanya kenapa enggak nanti kalian coba cek ya di sana kita bakal review barang-barang yang jadi kebutuhan sehari-hari ya dari kebutuhan dan premier sekundar sama tersier nanti blog link apa channel kita nanti ada di deskripsi nanti gue tulis di deskripsi nanti tolong bantu support ya ya oke oke ini apaan nih nah ini ini tuh vakum buat kasur jadi gue beli ini gara-gara kakak gua kan baru punya anak kakak gua baru punya anak-anaknya itu suka gatel-gatel kalau tidur nah itu gua coba kemarin udah coba minjem punya derma punya kakak gue yang punya lagi itu merk derma itu lumayan bagus nah sekarang ini gua mau coba yang merek Samono ini harganya setengah kalinya 400 ribu kayaknya dari Jepang ya dari namanya Samono enggak sih ini Japanese design tapi tapi ini ini mestinya merek Cina soalnya soalnya dia gabungannya sama ini Wok disini ada Wok ini distributornya lumayan gede juga ada merek robot dan lain-lain itu Vivan itu masuknya ke Wok kalau nggak salah sama Gamen juga masuknya ke Wok jadi casingnya Jepang dalamannya Cina ya nah disini ini gua kenapa pilih ini juga gara-gara gua udah cari-cari bolde kalian kalau tahu merek bolde dia juga ada yang tipenya seperti ini modelnya modelnya seperti ini dan boleh kok ini mirip modelnya mirip sama bolde berarti mungkin ini juga bagus soalnya biasanya bolde lumayan ya mereknya ya nah ini ini gua jadi mau coba dan boleh di reviewnya pembelian dirimu pembelian juga buh debunya banyak banget bro asli tepuk-tepuk maksudnya debu kalau kita nyedot kasur itu punya kok yang sedot pasti apalagi kalau udah bertahun-tahun kita pakai enggak disedot udah gua sih kebetulan ini baru sebulan ya gua makanya nih kayaknya pas nih ranjang gua udah lama nggak disedot nih kalau gua mau nanti pengen lihat punya lu dulu nih kalau di tes bagus gua kayaknya perlu juga nih kalau enggak nanti kita coba beli yang lain kita masukin di YouTube-nya kenapa enggak kenapa enggak ini mirip-mirip kayak gua nih bro ya casingnya ini dia casingnya Jepang dalamnya Cina kalau gua kan casingnya Cina dalamnya bule lah ya iya 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 langsung buka aja ini barangnya sampai kemarin tapi gua belum sempat ngecek Samono Samono ini kayaknya merek baru juga sih dari wok gitu kayak nama-nama jawa ya Samono ini dapat buku garansi kartu garansi user manual sama kuas pembersih ngantuk grup enggak dapat kuas pembersih ini gua kurang gua takut nggak fokus ini ya ini barangnya langsung kita lihat jadi ada kartu garansi ini kartu garansi user manual ini dong buat apa ada kamera di atas sama alat buat makeup ya buat pakai Blast-on oke di sini kalau nah ini kelihatan di sini ada 4 filter design terus ada anti UV leak design jadi UV-nya nggak keluar karena kena badan jadi lebih aman oke terus the filter element can be wash and use rapidly jadi filternya itu bisa dicuci pakai air bisa dicuci pakai air jadi gampang ya terus dari sedotnya 10kpa strong suction sebabnya kuat oke dia pakenya listriknya nggak dijelasin ya 400watt oke ini barangnya lumayan kecil ya gua pikir agak gede nah ini kalau misalnya kita lagi review hotel kayaknya bisa nih bawa ginian ini gua pikir hair dryer bro unik sih oh iya unik ya lumayan unik cuma sablonannya ya bukan kayak fabric bagus ya udara keluar kayaknya ini buat ini buat sedotnya kali ya ya itu sedotnya ini buat nge-gebukin kasurnya supaya midnya apa bahasanya mid oh apa nggak tahu apa sih debu-debu kutuk 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 ya nggak? ya kayak kutuk kutuk kasurnya itu nih ini buat ngebukanya ya kalau mau dibersihin ya ya cuma yang gue bingung lampunya dimana gak tau nih UV nya ini masih coba dulu oh ini lampu UV nya dibawah sini juga sedotnya mungkin disini doang kayaknya kemungkinan besar ya jadi sedotnya disini doang cuma satu titik ini boleh dicobain aja langsung sama minta tolong ambil itu bro di laci kedua itu ada alat untuk ngecek pisapan atau angin yang jalan jadi untuknya kayak kipas maaf oke kita sekalian cek berisiknya juga nanti ganggu ganggu atau enggak kayak tami kita sekarang cobain daya sedotnya dulu kalau sedot yang lain boleh gak bro? lu mikir apa sih ketawa? maksudnya sedot bantal ya bantal kasur harusnya bisa ya oke ini dia motor vakumnya cuma ditulisnya 10 KPA jadi kita gak bisa samain dengan ini ya disini cuma ada MS kilometer per hour feet per minute knot sama MPH jadi kita kilometer per jam aja bisa dinaikin dong kalau KPA itu aku gak tau apa soalnya kita gak bisa ngerti ininya KPA itu KPA oke kita coba langsung nyalain aja kemudian 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 di sini ada ada yang ngetok-ngetok di sini aja ngetok beter oh iya beter terus di sini suaranya lumayan klitik tapi wajar sih emang kalau penyedut sebu begini jadi kalau misalnya arahnya kebawah itu masih di 90an kita coba daya sedotnya ya ya daya sedotnya itu sekitar 80 km per jam ini 38,8 oke sebentar gue bakal coba ambil yang bolde dulu kita coba ukur perbandingannya oke kita coba misalnya lihat yang bolde kalau yang bolde ini jauh ini kita tangguh di 50 3,4 kalau yang ini tadi berapa? di 48 bentar kita ulang di 42 oh lumayan berasa ini di 44 jadi ini jadi ini sedotannya gue rasanya lebih kenceng dibanding yang derma tapi nanti gue bakal coba pinjem lagi yang derma buat pastiin daya sedotnya seberapa kalau saat ini dibanding yang vacuum cleaner biasa yang ini yang bolde bolde cyclone cyclone turbo ini daya sedotnya itu lebih kuat dibanding ini cuma karena keunggulan yang ini ini untuk kasur ada yang untuk getor bukan getok ada yang untuk getar untuk mengebu kasurnya yang getar untuk goyangin kasurnya supaya kutuknya naik dan langsung ke sedot kelebihannya itu terus sudah ada uvc juga jadi sinar uv itu sebenarnya tidak boleh kena mata dan badan berarti menurut gue ini uvc beneran jadi bisa nyalanya pas ditaruh supaya tidak kena ke badan coba jadi uvc nya disini relatif aman jadi tidak kena kulit sama mata jadi banyak uvc yang banyak beginian yang ngaku-ngaku ada uvc nya tapi disini juga tidak disebutkan uvc nya ada medical germ kill nya atau tidak jadi ada grade-grade nya sebenarnya bisa membunuh bateri atau tidak kita tidak tahu biasanya kalau yang bisa begitu tidak boleh kena kulit nah ini kayaknya beneran soalnya dibikin didesain seperti ini supaya tidak kena badan juga dan kalau misalnya lampu tel seperti ini harusnya bisa diganti sendiri wajib tadi gue sedot ke muka gue lampunya nyala kulit gue tadi nyala enggak soalnya dia kayaknya ada sensornya kalau misalnya feeling gue feeling gue jadi dia nyala kalau ini nya jalan oh oke jadi pas begini baru lampunya nyala oke berarti aman banget ya jadi relatif aman harusnya oke tapi kalau untuk desain gue lebih demen ini sih kayaknya lebih enak ya lebih simple gitu ini kita lihat filter nya ini ada busa biasa ini sedotannya ya disini ya disini dia sedotnya ini ada hepa nya dia pakai hepa filter nya bisa diganti juga harusnya terus ini ada saringan yang buat minum teh nih bro besi nya jadi hepa nya gak cepat kotor oh iya ada satu hal lagi sebetulnya gue juga tahu dari youtube youtube nya siapa ya youtube gue kali ya gue juga tahu ini dari youtube nanti kalau ada kalau gue ketemu gue taruh link nya di deskripsi ini pakai filter ini gue juga tahu ini dari youtube nanti gue coba taruh link nya di deskripsi gue lupa youtube nya ini namanya filter static filter static atau kalau kalian cari juga namanya pre hepa filter gunanya gue tahu gue jadi ini berguna banget sih yang bikin youtube nya itu keren banget jadi dia single ditempel seperti ini jadi hepa nya ini lebih awet lagi karena yang kotor nya nyangkut nya disini ini gitu ini dia contoh hint nya itu di air purifier xiaomi tapi kalau gue cobain disini kemarin juga tetap bisa sih oh oke itu bukan mic enggak lu tingkat basic nya sama kayak vakum loh itu itu makanya kalau kita ngomong suara lu pelan suara gue kenceng ya di video oke nah nanti kita bakal coba langsung ngelapin aja seperti ini ini gue gunting gue tempel dan kita langsung praktekin aja di kasur gue kita lihat kita lihat hasilnya seperti apa ini kalau begini dia gak nyawa wow ini ternyata bisa di deketin kan ini kita bikin dulu nampungin aja di ini ini debunya kelihatan banget di panggarnya kelihatan ini kalau bisa dilihat ini udah ada perbedaan ini debu sama yang bersih ini edan banget jadi lebih ini ya foto lebih berkabut iya ya gue bakal coba buka di sini ya gue bakal coba buka di sini ini kita langsung buka aja kita langsung buka aja kita lihat yang di sini vakum terakhirnya bersih boleh tolong tisu bro ini bagian dalamnya doang kita lihat kalau pakai ini HEPA nya aman nggak tetap kena tetap kena cuma jadi seenggaknya nggak separah ini ya ini kita lihat sendiri ini wah ini parah banget ini kasurnya baru tiga hari gue vakum ini gokil banget ini mantep banget sih kayaknya gue juga perlu gue di rumah nih jadi gimana kalau misalnya kita ke hotel seperti ini ini belum apa-apa ini baru yang di HEPA nya doang ya ini baru di HEPA nya doang ya ini kebetulan gue ada peliharaan juga ada bulu-bulu anjing yang ini emang nggak kelihatan di kasurnya ya pas gua sedot tapi ternyata seperti ini wah ini gila sih menarik ya bro ya selalu sih nggak nyangka gue bakal sebanyak ini ini gara-gara justru gara-gara kemarin gue pakai minjem punya saudara itu bersih juga begini juga pakai merk thermal itu makanya gue tertarik dan pengen coba yang versi bukan versi barunya bukan versi barunya cuma kalau derma itu kan yang tipe lama yang teman gue coba tapi ini udah tipe baru tapi merek beda-beda merek dan derma udah punya merek barunya lagi ya gila ini sih tebal banget loh ini ya debunya dan ini ya dan ini tadi cuma satu kali penarikan doang ya jadi belum gua dua kali dua kali live gitu sedotnya ini cuma satu kali sedot satu kali sedot udah begini nanti gue kasih lihat semuanya tadi sebelumnya bersih nah ini kalian terserah mau ganti baru atau enggak kalau mau dicuci juga kalau bisa dicuci dicuci kalau enggak mendingan buang ganti baru soalnya udah separah ini sih ini parah banget sih oke terus didalemnya pun masih ada lagi didalem masih ada lagi tutup hidung bro tutup mulut bro dari tadi udah gua nggak bayang tanjang gua yang udah 20 tahunnya di besin sekotelnya apa ya ya dan ini gua bakal coba cuci pakai air nanti gua bakal keringin lagi baru dipakai oke jadi kesimpulannya 400.000 gimana kalau menurut gue ini enggak sampai 400.000 gue belinya di 4 di 389.000 kalau di toko resminya itu di 420.000 tapi tadi garansi tetap ada ya garansi toko ya garansi resminya ya kalau menurut gue sih lumayan worth it ya maksudnya harganya enggak terlalu mahal tapi dapet maksudnya kualitasnya juga lumayan begini nih apalagi lu bilang kan lu udah ngevakum 3 hari sebelum ya kan ya iya gua baru vakum 3 hari sebelumnya kurang lebih nggak sampai seminggu lah ya ini mantep banget jadi kalau menurut gua kalau menurut gua penting sih setiap rumah punya satu atau minimal atau minimal kalian punya saudara itu beli satu buat pinjem-pinjeman berapa hari sekali gitu kalau menurut gua ya kalau ini lihat nih gua serem sih asli ini penting banget sih buat kalian yang punya alergi debu segala macem ini sih penting banget nih alat ini nih ya ini gua memang belinya gara-gara keonakan gua itu yang alergi mantep ya yes juga sampai fitless sih tapi tadi gua sebenarnya sih lumayan mengharapkan ada kutu-kutu yang kelihatan sih kutunya kan memang seharusnya nggak kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan nah mikroskop level ini bisa cucinya begini nggak pakai lagi atau kalau lebih bagus lagi cuci paka air soalnya udah didesain bisa cuci paka air cuma kalau menurut gua supaya heppanya lebih awet heppanya nggak usah tapi yang ini aja yang dicuci paka air tapi heppanya kita tambahin filter seperti ini 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 harganya nggak mahal ini murah segini cuma Rp20.000an sebesar ini oke oke paling segitu dulu dari gua semoga videonya bermanfaat jangan lupa kalau kalau channel gua udah di subscribe jangan lupa channel eh jangan lupa subscribe channel kenapa enggak ya jangan lupa channel kita dilupain mulu nih sedih gua jarang gua jarang gua jarang promoin yang ketemu enggak soalnya Oke paling segitu dari kita semoga videonya bermanfaat terima kasih bye-bye